Intro Saya berada di Melbourne, Australia Untuk menyampaikan inspirasi bagi keluarga Indonesia bahagia Tema inspirasi parenting kali ini adalah Menjadi seorang ayah yang mewariskan perilaku Anda pernah dengar orang berkata begini Wih anak ini pinter-pinter Siapa dulu dong ibunya gitu ya Begitu anak nakal-nakal bandel-bandel Wih ini persis bapaknya Nah itu ada benarnya sebenarnya Karena secara genetika Kecerdasan akademik itu dari ibu Tapi kecerdasan sosial, emosi, perilaku itu dari ayah Atau kalau firman Tuhan banyak sekali ayatnya Misalnya Amasya hidup benar tepat seperti ayahnya Usia hidup seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya Lalu Raja Yusia hidup seperti ayahnya Jadi ketika ayah hidup benar di hadapan Tuhan Anaknya juga hidup benar di hadapan Tuhan Itu yang saya sebut sebagai ayah yang mewariskan perilaku Karena memang perilaku anak banyak diikuti dari ayahnya Karena memang biasanya ayah perilakunya lebih menarik menyenangkan Misalnya ibunya nyuruh belajar, nyuruh belajar, nyuruh belajar Karena istri wanita menurunkan genetik kecerdasan akademik Maka belajar adalah fokusnya, bidangnya Misalkan ayah bermain, bermain, bermain Nah ini sebenarnya bagus gitu ya Dalam arti anak akan imbang Tapi ketika ayah bukan ngajak bermain Tapi ayah memberikan contoh perilaku yang tidak baik Ayah bermain, mengajak fun, fun life, happy life Is she going, beriman, optimis itu bagus Tapi ketika ayah berperilaku yang tidak baik Nah maka akan mewariskan perilaku yang tidak baik juga kepada anaknya Ketika Abraham tidak mengakui istri sebagai istrinya Maka Isa juga tidak mengakui istri sebagai istrinya Perilaku yang menurun dari ayah Karena itu mari kita menjadi ayah yang berperilaku yang baik Sehingga melahirkan generasi anak-anak yang luar biasa Tips dari saya bagaimana kita menjadi seorang ayah yang berperilaku yang baik Nah kita ambil dulu hukumnya Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 7 ayat 21 Bahwa dari hatilah timbul pikiran yang jahat Lalu melakukan persinahan pembunuhan Intinya adalah dari hati ke pikiran Lalu ke perbuatan atau perilaku Perilaku, behavior muncul dari mindset paradigma Tapi paradigma itu akarnya dari hati Jadi kalau kita mau menjadi ayah yang berperilaku baik Maka hati kita harus dipenuhi dengan kebaikan Kebaikan apa yang paling luar biasa Menurut saya ya bergaul dengan Tuhan Sehingga kita bisa merasakan kasih dari Tuhan Karena kalau kita lahir dari keluarga yang tidak merasakan kasih ayah Bagaimana kita bisa mengasihi anak-anak kita Tidak bisa, kita tidak bisa memberikan yang kita tidak pernah mengalami Tapi ketika kita merasakan kasih Tuhan Yang luar biasa, yang menerima kita apa adanya Yang mengampuni dosa-dosa kita Maka kita akan mengasihi anak-anak kita juga dengan luar biasa Waktu hati kita merasakan pengampunan Tuhan Kita berdosa dan kita diampuni Bahkan dipercaya kembali untuk melayani dia Maka kita yang mengalami merasakan pengampunan Akan menjadi ayah yang mampu mengampuni anak-anak Setelah kita diampuni oleh Tuhan Kita dipercaya lagi dan dipercaya lagi untuk melayani dia Melayani Tuhan Maka kita menjadi ayah juga yang akan memberi kepercayaan kepada anak Kalau kita tidak pernah dipercaya Apalagi oleh ayah kita sendiri Oleh teman-teman, oleh yang lain Jangan-jangan kita menjadi ayah yang juga tidak bisa mempercayai anak Karena kita tidak pernah dipercaya orang lain Tapi waktu kita bergaul dengan Tuhan Pasti kita akan merasakan Bahwa kita dipercaya oleh Tuhan Dipermuliakan Maka itu juga yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita Kadang kita tidak belajar menjadi ayah yang baik dari orang tua kita Tapi kita bisa belajar dari firman Tuhan Yang akan mengubah hati kita Mengubah mindset paradigma kita Dan pasti akan mengubah perilaku kita Menjadi ayah yang baik Yang akan melahirkan generasi ilahi yang luar biasa Pada era milenial ini Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia Untuk keluarga Indonesia bahagia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!